Jadi tidak ada jalan yang paling mudah menuju surga, kecuali dengan belajar, menuntut ilmu. Kalau ditanya apa jalan termudah masuk surga, ya ini dalilnya. Allah mudahkan dia jalan ke surga. Karena memang jamaah, orang yang belajar ilmu dengan yang tidak belajar, kalaupun harus masuk surga, itu yang tidak belajar itu akan berat, sulit masuk surganya. Ima harus masuk neraka dulu walaupun nanti ujung-ujungnya masuk surga. Karena jatuh dulu kepada kesesatan, kesalahan, penyimpangan. Tapi yang benar, contoh lagi jamaah ya, orang yang belajar ilmu dan paham ilmu agama dalam ibadah itu, dia akan melakukan ibadah, mesti tahu mana yang paling afdol. Mana yang paling banyak ganjarannya. Mana yang pahalanya seribu, yang mana pahalanya dua juta. Dia lebih tahu dari yang tidak berilmu. Contoh misalnya, orang yang jahil, muslim, berwudhu. Dengan orang yang berilmu, berwudhu. Itu beda dalam ganjaran jamaah. Kalau orang yang jahil, wudhu itu, dia dalam fikirannya sekedar untuk mengangkat hadas karena mau sholat saja, tidak lebih dari itu. Kalau orang yang jahil begitu, niat wudhu itu untuk mau sholat saja. Tapi orang yang berilmu, tahu fadilah wudhu. Dia mengharap pahala dari Allah. Dia mengharap digurukan dosa dari Allah. Karena dia tahu bahwa orang yang berwudhu, setiap basuhan air menggugurkan dosa-dosa yang ada di jasadnya. Ketika membasu tangan, bugur dosa-dosa di tangannya. Ketika membasu majah, muka, bugur dosa-dosa yang ada di matanya. Bugur dosa-dosa yang ada di lisannya. Jadi wudhunya sama. Contoh saja, hatam minum. Satu gelas air ini, orang yang jahil, minum, ya minum saja. Sekedar paling, ya bismillah. Tapi kalau orang yang berilmu, dia akan mendapatkan banyak pahala dengan satu tegukan air minumnya. Pertama, dia baca bismillah. Yang kedua, dia akan minum sambil duduk, karena sambil mengharap pahala dari Allah. Yang ketiga, dia minum tidak langsung sekali nafas di bejana, karena tahu ada hadis yang melarangnya. Tapi dia akan minum nafasnya di luar. Nafas dulu, minum lagi. Nafas lagi. Jadi tidak geluk, 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 geluk. Nah, yang dari minum saja sudah beda pahala. Inilah ya barokahnya orang yang berilmu. Minum saja. Jima sama istrinya, Masya Allah. Mau tidur saja orang yang berilmu. Bagaimana mau tidur, bagaimana adabnya. Oleh karena itu berjamaah, paling mudah jalan ke surga dengan cara mempelajari ilmu.